Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Andi Istiabudi di channel youtube Andi Istiabudi Di video kali ini saya akan membahas mengenai sosok dari Aji Santoso Salah satu persepak bola legendaris Indonesia tahun 90-an Semua pencinta sepak bola Indonesia pasti tahu Terutama dari generasi 90-an ya Pasti tahu tentang sosok Aji Santoso Aji Santoso ini merupakan salah satu dari pemain sepak bola Indonesia yang berhasil Atau tergabung dalam squad SEA Games 1991 di Manila, Filipina Yang mendapatkan mandalai emas Setelah sebelumnya Indonesia pernah menghari mandalai emas pada SEA Games tahun 1987 di Jakarta Dan 32 tahun kemudian setelah tahun 1991 atau tahun 2023 kemarin Indonesia juga berhasil membunuh dalam emas kembali di Jepang Semua Bola pada SEA Games di Penomen, Kampuja Nah, Aji Santoso ini sendiri itu saya mulai suka itu sejak tahun 1996 saat dia itu membuat persebayaan suabaya Pada musim itu atau di Liga Indonesia 3 atau juga dikenal sebagai Liga Katsas tahun 1997 Bisa dibilang persebaya tampil sangat dominan dan menjadi kandidat kuat dari Juala Liga Indonesia Dan benar betul, di partai final persebaya berhasil mengalahkan Bandung Raya Dan pelatih tim nasional saat itu, Heng Wulups Itu akhirnya memanggil 5 pemain persebaya untuk bergabung dalam tim SEA Games Masuk Aji Santoso Dan sayangnya di partai final, SEA Games di Jakarta Dua pemain Indonesia gagal melakukan tendangan penalti ya Yaitu ada Rodi Wabia dan Ustran Hawawi Yang memang Ustran Hawawi dari persebayaan suabaya Dan Aji Santoso tetap beberapa kali kemudian dipanggil oleh tim nasional Sehingga awal tahun 2000-an Dan saya masih ingat Saya pernah baca suab berita bahwa Aji Santoso itu pernah merintis Atau pernah membuat sebuah usaha Sepatu olahaga Saya lupa namanya apa, tapi Itu pernah dibahas di salah satu Tablet olahaga Bahwa Aji Santoso Mulai merintis usaha sebagai Pengusaha sepatu bola Tapi saya tidak tahu apakah masih ada apa enggak Usaha tersebut Dan apa Saya sendiri Pertama kali bertemu dengan Aji Santoso itu tahun 2000 Itu pada saat PSM menjadi Jualan Liga Indonesia Dan kebetulan saat itu Pelatih PSM juga Membukan pelatih Mantan pelatih Indonesia di SEA Games 97 Yaitu Hank Williams Dan apa Saya bertemunya itu di Hotel Kati Kacanda Di Gatus Goto, Jakarta Selatan Pada saat itu saya juga bertemu dengan Bima Sakti Bahkan sekarang sudah menjadi teman Lalu masih menjadi teman Masih cuma baru Sengedap Mengagumi Tapi Alhamdulillah sekarang sudah menjadi teman Bima Sakti Lalu bertemu dengan Mio Baldibento Pemain Timoliste Dan juga bertemu Bertemu dengan Hank Williams Saya lupa apakah saya sempat minta tantangan Hank Williams Tapi yang pasti saya sempat minta tantangan dari Aji Santoso Bima Sakti Dan Mio Baldibento Dan Sayangnya pada saat itu saya tidak sempat foto Saya hanya foto dengan Hank Williams Karena Saya bertemu dengan Aji Santoso Dan sekarang itu di lift Jadi cepat-cepat gitu Dan pada saat itu saya masih SMA Masih Belum seperti sekarang ya Maksudnya Kalau sekarang Orang ketemu pemain bola Dengan foto pakai kamera Pakai HP kamera Kalau dulu belum ada HP kamera dulu Itu kan Bukan masih konvensional sekali lah 23 tahun lalu Itu saya ingat Itulah pertama kali saya ketemu Aji Santoso Dan Saya baru bahasin foto dengan Aji Santoso itu 23 tahun kemudian Atau tempatnya pada tahun 2023 Beberapa minggu yang lalu Pada saat Pasar Bayar itu Melakukan tanding UW ke Jakarta Melawan pesija Jakarta Nah pada saat itu Saya mendapatkan informasi Dari teman saya Lokasi tempat Pesebahaya-sebahaya menginap Nah Saya sudah sejak lama Mengagumi Sosok Aji Santoso Dan saya pikir Membunuh ada waktu Saya tidak mencoba Ke hotelnya Sementara bisa foto Dengan Aji Santoso Gitu Dan akhirnya Saya ke hotelnya Itu kalau tidak salah Pada hari Sabtu malam Saya ke hotelnya Dan begitu Saya tiba di sana Ketika Setelah matit Itu para pemain Yang itu lagi Berkumpul Di Di lantai bawah Jadi lagi Makan malam ya Di salah satu restaurant Di hotel Lalu tidak lama Setelah makan malam tersebut Seluruh Ovisial Dari pelatih Tim bersebahaya itu Ada agenda di luar Mereka ada agenda di luar Jadi mereka Pemainnya naik ke atas Dan Pelatihnya itu Bersiap untuk pergi Nah Pada saat itulah Saya bertemu Kembali dengan Aji Santoso Setelah 23 tahun berlalu Dan saya bilang Ke Aji Santoso Mas Saya terakhir Bertemu dengan Mas Aji ini Tahun 2000 Pada saat Ini loh Di Katika Canda Setelah PSM Menang Dia bilang Oh iya Itu udah lama banget Itu Pas Jamannya itu PSM Dia bilang gitu kan Akhirnya kita juga Ngomong-ngomong lain Kembali dengan Dan saya minta tantangan Di beberapa item Yang saya bawa Nah Lalu Di kesempatan itu Saya juga Apa Bertemu dengan beberapa Ovisial pelatih Untuk minta tantangannya Pada saat itu Tapi Aji Santoso Saya akui Sangat baik Amah Terhadap Semua orang Selalu welcome Sekali Dajak ngobrol asik Minta tantangan Juga baik Dajak foto juga Mantep Top Mas Aji Nah Setelah itu Saya bertemu kembali Itu ada Kesekan harinya Jadi Kebetulan Di item yang saya Tantangan itu Ada beberapa item Dari Ovisial pelatih Yang belum bisa Tantangan Akhirnya Kesekan harinya Saya mau bertemu Kembali lagi Dan Bertemu lagi Dengan Aji Santoso Dan Aji Santoso Masih dimengenai saya Masih mengenali saya Dan bilang Oh Mas tadi malam ya Mau tantangan apa lagi Mas Saya bilang ini Ada belum Mas Tantangan Silahkan Bumbu kita masih Belum sibuk nih Nah ini saya tunjukkan Berapa tantangan Yang sudah ditantangan Aji Santoso Item Ini yang pertama adalah Untuk Aji Santoso Bersama dua Asisten pelatihnya Di Pesebaya Suabaya Ini Ustaz Nawawi Yang saat ini Menjadi Pelatih Sepertanya Pesebaya Setelah Aji Santoso Mundur Ini Benjo Sugento Ini juga Salah satu Idola saya Dulu nih Tapi Benjo Yang tadi juga Sekarang Ikut mundur juga Pas ke Aji Mundur Dan sekarang Katanya sih Melatih di Klub 32 Katanya Semoga Terus untuk Mas Benjo Lalu Ini ada juga Ini official Tantangan Oficial pelatih Pesebaya Awal musim ini Jadi ada Ustaz Nawawi Aji Santoso Benjo Pustakim Ini pelatih Kipas Sama Saya gak lupa Namanya Pelatih fisiknya Gitu Ini semua Tantangan Jadi pas Hari Sabtu Malam Saya ke hotel Yang belum Saya dapat Tantangan Hanya Tantangan Dari Ustaz Dan pelatih fisiknya Sementara yang Mas Aji Bejo Mustakim Dan pelatih Itu sudah saya dapat Tantangannya pas Sabtu malam Gitu Ini Sangat Keren Gitu Nah Tapi tidak hanya itu saja Saya juga minta Aji Santoso Memberikan pesan-pesan Untuk generasi muda Seperti saya Biasa lakukan Ketika saya Biasa melakukan Toko-toko Nasional Dan Ini Pesan Dari Aji Santoso Yang Ditulis langsung Dengan tangannya Biasa bisa lihat Dan ditantangkan langsung Ini tantangannya Aji Santoso ini Dan ditulis tangannya Akan saya bacakan Untuk generasi muda Untuk generasi muda Untuk sukses Tidak ada yang muda Belum perjuangan Dan penginja kelas Saya setuju dengan Aji Santoso Kadang Apalagi di Di Jaman seperti saat ini Genasi muda itu Kadang inginnya Semua instan Tidak mau Apa Mengikuti tahapan Padahal untuk sukses Atau berhasil itu Ada tahapan-tahapan Yang mesti dilarui Kenapa harus kita Semua tahapan tersebut Karena di tahapan tersebut Kita bisa belajar Dan mendapatkan pengalaman Sebentar kalau instan Kita tidak mengetahui Bagaimana Apa Prosesnya Proses yang sebenarnya Terjadi Padahal proses itu Yang sangat penting Untuk menjadikan kita Semakin dewasa Dan Mengetahui Apa yang Terbaik Untuk dilakukan Dan apa yang Sebaiknya untuk Terdilakukan Di masa data Itu Jadi Sekali lagi Saya sangat bersyukur Berkesempatan bertemu Dengan Aji Santoso Salah satu Pembayar hebat Dari Jawa Timur Kemudian Saya mau Jawa Timur juga Dan Saya bahag Sampai bahag Mudah-mudahan Suatu saat nanti Aji Santoso bisa kembali Melatih Pesebaya Karena Saya melihat Aji Santoso Dan Pesebaya Pesebaya itu Sebenarnya Mempunyai satu Kesatuan Hanya saja Mungkin Di awal musim ini Awal musim Liga 1 2023 2024 Ini Mungkin Memang Penampilan Pesebaya itu Memang Tidak sesuai Dengan harapan Mungkin mereka Sudah berusaha maksimal Tapi Belum sesuai dengan harapan Dan Karena Hasil yang Tidak Terlalu bagus Desebut Akhirnya Aji Santoso Kemudian Memilih untuk Apa Mundur Dan Saya dengar Tambahnya Dia sekarang Sudah menjadi Aji Santoso Sudah menjadi Pelatih dari Klub Besikabung Bogor Mudah-mudahan Sukses juga Di Besikabung Dan Tetap Bisa Berkontimusi Dalam Sepak bola nasional Itu yang paling penting Ya itulah Tadi Inilah tadi Video saya Tentang Sosok Aji Santoso Salah satu Pemain Pemain Sepak bola Legendais Indonesia Dan Mudah-mudahan Saya bisa bertemu Kembali dengan Aji Santoso Karena orangnya Memang benar-benar Asik Dan Tidak sombong Baik Pokoknya Bawah biasa Sosok Aji Santoso Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Dan Jangan lupa Untuk di Klik Like Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman Kalian semua Terima kasih Assalamualaikum Wb Wb Bapak 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 Terima kasih